Anak dari Menteri Kabinet Perang Israel, Gadi Eysenkot, yakni Gal Mer-Ensenkot, tewas dalam perang di Gaza. Gadi disebut sempat membuat pernyataan dengan menyebut bahwa putrinya diculik dan dibawa ke Gaza. Namun kini ia harus kehilangan putranya karena masuk ke jebagaan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh mantan Kepala Intelijen Pasukan Pertahanan Israel atau IDF bernama Haiman berdasarkan laporan dari Channel 12. Diakui Haiman, Gadi Eysenkot sempat berkata kepada dirinya terkait pengaturan perang, di mana Gadi mengatakan bahwa dirinya akan mengatur perang seolah-olah putranya berada di garis depan kampanye militer dan putrinya diculik di Gaza. Setelahnya, menurut Haiman, Gadi menyatakan dengan gayanya yang lugas dan serius bahwa putrinya tidak diculik tetapi putranya berada di garis depan pertempuran. Diketahui bahwa Gal Mer-Ensenkot terbunuh setelah bom meledak di terowongan dekat tentara di Kem Jabalia di Gaza Utara. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit di Israel dengan kondisi yang serius. Namun, Gal dinyatakan meninggal dunia karena luka-lukanya. Jasad Gal akan dimakamkan di Herslia pada Jumat 8 Desember. Perdana Menteri Israel benyamin dan tanyahu memuji Gal sebagai seorang pejuang pemberani dan pahlawan sejati. Ia menuturkan agar melanjutkan setiap kemenangan yang telah dilakukan oleh pasukannya. Selain itu, pejabat lain juga memberikan ucapan duka untuk kematian Gal.